Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Januar Dalam acara IKN Insight Sebuah acara yang akan memberikan wawasan berbeda Terkait dengan progres pembangunan IKN Program ini sendiri merupakan kerjasama Antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia Atau IAI Kalimantan Timur Serta didukung oleh Propan, Cari Chat, Cari Propan Indogress Granite, Modern Just Style Serta Good Sense Aluminium Composite Panel Tribuners Sejak diumumkan perpindahan Ibu Kota Negara Kementerian PUPL bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Menyelenggarakan Sayembara Perancangan Kota dan Arsitektur Perancangan Kota dan Arsitektur ini meliputi Master Plan serta Desender Ibu Kota Negara Sekali ini kita akan berbincang-bincang Terkait dengan Sayembara Arsitektur di IKN Nusantara Dalam dibalik Sayembara IKN Bersama saya kini sudah terhubung Tamu istimewa kita Mas Rizky Mas Satria Oh iya Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Januar Beliau ini adalah seorang Arsitek dan juga Sekretaris IAI Balikpapan Mas mungkin saya langsung Ke pertanyaan ini dulu Mengapa sih pembangunan IKN Nusantara Perlu Sayembara Arsitektur Ini sebenarnya pertanyaannya bisa dari Jawabannya bisa dari hal apapun Tapi kalau kita kembali ke Ke profesian sebenarnya Kenapa IKN itu perlu Atau pembangunan di IKN itu perlu Sayembara Jadi yang namanya ide itu kan Yang namanya ide itu kan bisa dapat dari manapun Dan kalau bisa kita memperoleh ide itu dari sebanyak apapun gitu Makanya ketika Sayembara dilakukan Walaupun mungkin Akan diperoleh Peserta atau pemenang terbaik Kadang-kadang kita justru membutuhkannya Pemenang yang kontekstual gitu Maksudnya kontekstual itu seperti apa? Kontekstual ini dalam artian Kita ini kan di Indonesia ini kan Punya iklim yang agak istimewa ya Apalagi kalau kita dibicara di Kalimantan Timur ya Kalau misalkan musim panas aja hujan Atau musim hujan aja dia panas Gak hanya panas dingin tapi ada pancang oba gitu ya kan Apalagi kalau dilihat dari sisi demografi ya Topografi lahannya juga Cenderungnya kan memang dia berbukit ya Makanya perlu penanganan tertentu Untuk mendapatkan desain yang kontekstual gitu Jadi sebenarnya sayembara yang dilakukan ini Pastinya itu menginginkan desain-desain yang sifatnya komprehensif Semuanya dia substansial lah Dia kontekstual dari segi apapun yang harus dipikirkan gitu Dan kita memang dari sayembara itu melibatkan Kan tidak melibatkan masyarakat yang sifatnya luas ya Tapi khusus untuk di profesi arsitek sendiri Makanya ya harus dilakukan sayembara itu Untuk mendapatkan desain seperti itu Tapi apakah pemenang sayembara itu Sudah menjadi jaminan bahwa itu merupakan hasil yang terbaik gitu Oh Enggak bisa dibilang seperti itu ya Bisa dibilang seperti itu Bisa dibilang enggak seperti itu juga Mungkin saya agak cerita Kita kembali ke histori ya Sebenarnya kalau sayembara ini kan Bukan saat IKN ini aja Tapi sebelum-sebelumnya sudah ada sayembara gitu Banyak gitu ya yang Mungkin saya kasih contoh ya Di jamannya eranya Bapak Bung Karno itu ya Jadi dari tahun sekitar 50-55 lah Itu Tugumonas itu kan disayembara kan Walaupun pada waktu itu sebenarnya Inisiatornya juga bukan Bapak Soekarno Tapi justru dari warga gitu kan Ada warga yang melapor ke Wali Kota Pak Soekiro kalau enggak salah waktu itu Kita harus membuat Sebuah monumen Sebuah monumen di Lapan Merdeka Akhirnya Pak Wali Kota menyampaikan ke Bung Karno Dan Bung Karno menyetujui membentuk kepanitiaan gitu Lalu diadakan sayembara Nah sayembara itu sampai dilakukan dua kali Jadi dilakukan di pertama di tahun 1955 Justru enggak dapat juara satunya Dia hanya mendapatkan juara dua Itu Pak Fredrik Silaban waktu itu kan Yang Istiqlal ya Yang Istiqlal Betul Nah itu ada kaitannya disitu tuh Terus enggak ditemukan Akhirnya disayembara kan lagi di tahun 1960 Dan enggak dapat lagi gitu loh Jadi mungkin sekitar 30 atau Ya sekitar itu hanya 20 yang memasukkan karya Terus enggak dapat pemenang Malah dapatnya hanya Juara tiga Dan disitu Itu kan mengatakan bahwa Memang disayembara ini Tidak selalu mendapatkan hasil yang terbaik Tapi Mendekati itu Artinya Kita menemukan ide disana Dan akhirnya makanya Karena Bung Karno waktu itu Mengadakan dua sayembara Yang enggak dapat Ya akhirnya manggil lagi Pak Fredrik Silaban ini kan Sebenarnya pentolannya Soekarno Itu Istiqlal juga kan disayembara kan Kalau dulu Kalau dulu itu sejarahnya Jamannya Soekarno itu Sayembara itu kan menggunakan Nama Samaran ya Karena Pak Fredrik kan Apalagi kita bicara istiqlal Bicara masjid kan Beliau kan non muslim Dibilang Judulnya Ketuhanan tuh Judulnya ketuhanan Terus akhirnya Ya kalau mau ikut Dibilang Dia bilang sama Pak Karno Ya kalau mau ikut Ya harus pakai nama Samaran Akhirnya Ya udah Dia ikut Di sayembara istiqlal itu Dan Dan dari sekian peserta Ya 200 peserta Dia Itu yang juara satu Dia bilang Sampai dijulukin sama Pak Bung Karno kan By the grace of God By the grace of God Gitu kan Karena Ya itulah Ini istimewah kan Ini perancangnya Justru dari Ini karya orisinil Ini saya hanya mengikuti Kaedah-kaedah arsitektur Saya sendiri Gak tau idenya datangnya Dari mana Saya mengikuti Apa yang diharapkan oleh Umat muslim Gitu kan Nah tapi kalau kita gini Kita hubungkan antara Prediksi Laban dengan Soekarno Ya kan Sama-sama arsitek sebenarnya Ya betul Ini kan juga soal selera Soekarno Gayanya Soekarno sebenarnya Sayang barat Sayang barat Termasuk IKN kan Tergantung selera juri Dari sisi subjektifitas Seperti apa Betul Memang Di sisi lain Nah itu tadi Kalau Soekarno kan Mungkin memang dia punya Patron disitu ya Dia Bung Karno ini punya Basic lah Minimal Terkait dengan Estetik atau struktural Dia punya disitu Makanya Mungkin Dia bisa lebih tahu Daripada juri yang lain Gitu kan Tapi kalau di sisi lain Kalau KIKN kan kita Ya Dengan kejadian yang sebelumnya Istana Negara waktu itu Yang Yang sempat heboh Sempat heboh Dikira Kenapa kok tiba-tiba Muncul di site seperti ini Padahal Kalau kita lihat di beberapa media Apa Penjelasannya si beliau ya Pak Pak NN itu NN 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 itu Beliau mengatakan bahwa Itu disayembarakan Tapi memang Sayembar tertutup Saya datang Itu bulan Bulan Februari ya Di 2020 Kalau gak salah Saya datang Dan diundang Empat arsitek lain Gitu Dalam tanda kutip Mungkin The best stand Arkitek Indonesia Mungkin pada kali itu Tapi kita gak tahu Siapa orangnya Diundang untuk Unwissing Malam itu Dan dikasih waktu Dalam kurun waktu Sepuluh hari Untuk mengumpulkan Ya kan Mengumpulkan desainnya Nah disitulah Nah disitulah Dibilang Kekuatan kita Untuk mendesain itu Diuji Nah ternyata Dari sepuluh hari itu Hanya Pak Nyoman Yang memasukkan Memasukkan Apa namanya Karya Setahun itu kan Stagnan tuh Setahun berikutnya Baru dikabarin Bahwa Desain Pak NN Digunakan sebagai Ya sama itu Jawabannya dengan Pak Fredrik Sama dia Wah ini karyanya Kata Presiden nih Karyanya orisinil Terus Indonesia sekali Menggambarkan Nusantara ya Kita gak tahu ya Artinya ketika Apa Pembangunan Desain Desain IKN Seluruhkan Yang dimenangkan oleh Apa Rimba Nusa tuh ya Nagara Rimba Nusa Itu dilakukan secara terbuka Sementara istana negara Itu informasinya Minim sekali ya 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 itu tadi Apa memang pilihan Dipilih itu ya Ya ini Ini mungkin arahnya Nanti jawabannya jadi Sifatnya politis Saya agak ngeri-ngeri Sedap ini Ya pasti ada Sebenernya ada Ada cerita dibalik itu Dan Memang Ya Ya mudah-mudahan itu Cerita Walaupun sifatnya Person Apa Private Tapi Bisa di Bisa di Apa Jelajahi oleh Beberapa orang ya Oke oke Tapi bagaimana Kalau Mas Giski Melihat pemenang Hasil karya Dari pemenang Sayang Bara IKN Kita bicara bukan hanya istana Sesuatu kawasan Oh Ya Pak Si Barani Sofian ini kan Sebenarnya bukan orang yang Sekali dua kali Merancang Lua kota ya Di beberapa tempat Dia Dulu sempat kita juga Mengundang beliau Untuk mengisi di kegiatan IAI Dan beliau menjelaskan Yang Apa Detail-detail Dari Gagasan dia di Apa namanya Kawasan IKN Yang memang Dia ekspert disitu Artinya Dan dia pun kan Bekerja Di Saimbara itu Ada 10 tim ya Waktu itu 10 tim Ketuanya dia Terus Dia juga Mengajak Empat orang asing Untuk kolaboratif Apa Work kan Di Di firmanya Jadi ya Bagi saya Kalau dibilang Saya diminta menilai Ya dia ekspert disitu Dia ekspert disitu Memang Jadi ya Sudah kecanggiannya Mota akhir Sudah disitu Oke Tapi Gini kan Kita Ketika Pemenang Saimbara Diumumkan Kita juga bicara Soal realitas di lapangan Seperti yang Mas Rizky bilang tadi kan Kondisi alam Kondisi topografi Nah Apakah Pemenang Saimbara yang Diumumkan itu Sudah sesuai dengan Realitas yang ada Apakah Karena kan Saimbara ini Waktunya cukup pendek Apakah mereka meninjau Langsung ke lapangan Seperti apa Ya Sebenernya Kalau Mas Rizky juga Jadi peserta kan Kemarin Sempat jadi peserta Apakah khas pemenang Itu sesuai dengan Realitas Jadi Untuk yang Saimbara yang Kawasan yang Pertama itu Memang Jadi setiap Di Saimbara itu Kan ada yang namanya Unwishing lapangan Ada unwishing lapangan Juga kita dikasih Data Peta kontur Yang menurut saya Di Tor waktu itu Yang Saimbara Kawasan IKN itu Cukup Lengkap Cukup bagus Jadi Semua Informasi itu Sudah Kita Proleh Kita tarik lagi Ke Saimbara yang Gedung-gedung Pemerintahan Kita juga Diundang Ini makanya saya Wah Amis banget ini Kemarin waktu Ikut sayimbara Sayimbara Gedung-gedung Pemerintah IKN itu Mungkin dari 230 peserta Hanya 79 peserta Yang lolos seleksi Oh ada seleksi awalnya Ada seleksi Jadi Memang ini Gak mudah gitu loh Gak mudah untuk Masuk di seleksi Tahap awal Kita harus Mengasukkan Biro konsultan Kan waktu itu Jadi harus Menggunakan Badan usaha Dan ternyata memang Secara administratif Banyak yang Tidak lolos Disitu Dan Kita kemarin Lolos Di tahap pertama Disitu kita Diundang Dengan PU Untuk kunjungan Ke Kawasan KN Dan semua Difasilitasi Hebatnya PU Dan IAI Kemarin Dan Asosiasi Lain Jadi kita Diundang Dan Difasilitasi Di Salah satu Meeting Pointnya Di Balikpapan Jadi semua Peserta Dari Indonesia Ada yang Dari Jakarta Ada yang Dari Aceh Ada yang Dari Bengkulo Ada yang Dari Macem-macem Kumpul Di satu tempat Saya juga Saya ngeliat nih Ada gak Orang Balikpapan Ikut Ternyata ya Cuman Cuman Mungkin Cuman Satu dua orang Kemarin Dan itu Oh ternyata Yuk Ikutin Jakarta Jadi 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 Kalau dibilang Werni lokal Kemarin Tim kita Sebagian besar Banyak yang Dari lokal Mungkin gak banyak Yang ikut dari lokal Difasilitasi Kita kunjungan Langsung ke lapangan Kita di Kasih info Bener-bener Jadi setiap Karena waktu itu Ada empat Venue ya Trias politika Itu kan Butri Peraja Itu ada Seperti Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Judisial Terus ada MPR-DPR Ada Pemintahan Peribadatan Dan Istana Wapres Jadi Semua Sesuai dengan Ini Sesuai dengan Yuk ikut yang Venue A B, C Atau D Kita diarahkan Kesana Jadi Memang gak banyak Akhirnya yang Datang Karena itu Cuma 79 Peserta Dan perwakilan Mungkin satu tim Cuman bawa dua orang Jadi Penjelasannya itu Enak Gitu loh Lebih Lebih detail Kita langsung datang Ketempat itu Kita lihat kondisinya Memang Ini hutan Full Ini serius Bagaimana Ini jalanan di bawah Terus Apa Side kita di atas bukit Nanti nyebrang kesana Turun gunung lagi Gimana ceritanya Tapi ya Ya itulah Memang tantangannya Tantangannya seperti itu Kita gak bisa bikin Kayak Di Washington Jadi makanya memang Hasil dari sayembaranya Pak Sibarani itu Beliau membuat Sumbu Sumbu kebangsaan Dan sumbu Tres politikas Sumbu tripaja itu Menjadi Bukan secara Secara garis lurus Dia tercipta Tapi secara visual Dia tercipta Gitu loh Jadi memang Gak bisa dilihat secara langsung Gitu Jadi ya Itulah Dibilang Dia berbukit Dan lain-lain Datanya kita punya semua Tapi ada yang Pendapat yang mengatakan Pengamat Katanya Pemenang sayembaran Dan sesuai realitas Di lapangan Dengan kondisi Kondisi Ya Ya gini Jadi mungkin karena Kita kadang-kadang kan Membuat tour Saya sendiri kaget Kadang-kadang kita Tournya A Si peserta Tiba-tiba Mengumpulkan produk Z Jadi Diluar dari itu Menurut saya Hal yang paling pertama Diperlukan Disaimbaran Sebenarnya kan adalah Gagasannya dulu Gagasannya terkait Dengan apa sih Kebutuhan Di dalam Di dalam Di dalam Bangunan ini Kalau misalnya Tidak sesuai realita Itu kan Sebenarnya mungkin ya Kita kalau Lari 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 Miss Atau Semeter dua meter Is oke lah Karena kan memang Prosesnya adalah Gagasan Bukan Bukan detail Jadi Memang ide itu Menentukan Di belakangnya Jadi berapa lama sih Proses peninjauan lapangannya Mas Proses peninjauan lapangan Kemaren itu Full satu hari Itu cukup kah Untuk Memantau Semua Api cuaca Gitu ya Cukup kah Kalau dari Si teg tuh Secara 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 Waktu ya Kalau orang Katakanlah Prediksi laban aja Prediksi laban itu Harus duduk Berhari-hari Di titik lalgan Untuk mengetahui Bagaimana sih nanti Rancangan Tapi kalau Di Sayembara IKN Kan memang Kita agak lebih Modern ya Kita Hanya waktu Waktu yang singkat Satu hari Tapi kita diberi kesempatan Kalau besok Mau kesana lagi Silahkan Tapi Hari itu full Difasilitasi oleh Kementerian Untuk hadir Dan Minimal kita tahu Briefnya seperti apa Ini Posisi kamu disini Posisi Dia disini Posisi ini disini Jadi kita Diberi intro lah Sebelum kita Nanti kesana lagi Tapi Intinya Secara izin Kita masih Diperbolehkan Ada sih beberapa Temen yang Mulak-balik Iya yang Mulak-balik Yang dari Luar kota kan Gak bisa Kalau balik lagi Kesini Makan dia Ada yang Tiga hari Ada yang Sampai seminggu Disini Untuk ambil drone Tapi kan Enggak sembarangan Agak Agak istimewa Kemarin Tapi kan Perlu meresapi Soalnya ini Bangun istana negara Betul Jadi selain Nah itu keuntungannya Selain Selain Apa namanya Kita bisa Kunjungi IKN Sebelum dia jadi Apa-apa Masih Masih Kanvas putih Ini sekarang Masih Hutan semua Kita juga diberi kesempatan Untuk Unwishing ke Bangunan-bangunan Yang sudah ada Misalnya Kemarin saya kebetulan Ikut di Venue yang Yudikatif ya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Judisial Kita diajak tuh Ke gedung itu Itu keuntungannya Jadi Sampai Salah satu Petinggi juga Di Mahkamah Agung Cerita Ya udah berapa kali Ke Mahkamah Agung Baru sekali pak Ya udah Itu Kesempatan buatnya Dan keuntungan Karena Gak sembarangan orang Bisa masuk sini Kita betul-betul Masuk ke dalam Mahkamah Agung Betul-betul Masuk ke dalam Sampai kita tuh melihat Apa ya Dari lobby Ada ini Ada ini Kita masuk semua Untuk menikmati itu ya Kita cek atmosfernya Cerita begitu ya Kadang-kadang Kalau orang lain Itu cuma sampai di Tempat security Habis security Mau ngapain Oh ini ya pulang lu Gitu Kalau sekarang Kita di Di fasilitasi Di fasilitasi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton